Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Kaselantas Kemudian rekan-rekan dari unit Lalu Lintas Satuan Kores Lalu Lintas Pasir Kemudian rekan-rekan media Selamat pagi ya Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan Kegiatan rilis terkait dengan Pemusnahan ataupun Pembongkaran kenelapot Brong Dimana kenelapot Brong ini Kita mendapatkan laporan dari masyarakat juga Sudah cukup meresahkan Jadi anak-anak muda yang mencari jati diri di jalan Mencari jati diri di jalan Dengan cara ya seperti Gugel-gugelan dan mengabaikan Peraturan Lalu Lintas Jadi dalam kegiatan press release ini Data penindakan pelanggaran Lalu Lintas Kores Pasir Pada hari Selasa Tanggal 1 Oktober 2024 Salah Lantas Kores Pasir Melaksanakan press release sebagai berikut Berdasarkan data pelanggaran Lalu Lintas Dari bulan Januari sampai dengan September 2024 Lantas Kores Pasir telah melaksanakan Penindakan ataupun penuguran Terhadap pelanggar Dimana dalam pelaksanaan tersebut Dilaksanakan dalam beberapa kegiatan Yaitu yang pertama adalah operasi keselamatan makam 2024 Operasi patuh makam 2024 Kemudian patroli rutin Kemudian pengamanan gatur pagi dan sore Kemudian pengamanan pada hari libur Dan pengamanan kegiatan masyarakat Penindakan pelanggaran terhadap sembilan sasaran prioritas Dimana telah ditetapkan oleh Mabus Mori Yaitu ada dari Kor Lantas Yaitu kesembilannya adalah Yang pertama berkendara menggunakan HP Pengemudi atau pengendara di bawah umur Sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang Pengendara motor tidak menggunakan helm SNI Kemudian berkendara dalam pengaruh alkohol Berkendara melawan arus Kemudian berkendara melebih batas kecepatan Balap-balapan atau lain sebagainya Kemudian berkendara dengan over dimension Ataupun overloading Kelebihan motan Dan yang terakhir adalah Sepeda motor yang menggunakan kenalpot Tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Padahal ini adalah kenalpot bronk Kalau kita di Sumatera itu bilangnya kenalpot ronga Perlu diketahui bahwa bersama Data penindakan pelanggaran pada saat kegiatan hunting Maupun pada saat kegiatan operasi keselamatan Dan operasi patuh makam 2024 adalah sebagai berikut Data pelanggaran lau lintas Bulan Januari sampai dengan September Yaitu yang seperti kami sampaikan tadi Ada 6 kegiatan Operasi keselamatan makam 2024 Dimulai dari tanggal 4 Maret sampai dengan 17 Maret Dengan tilang sebanyak 13 tilang Dan teguran sebanyak 1509 teguran Kedua operasi patuh makam 2024 Dari tanggal 15 Juli sampai dengan 28 Juli 2024 Dengan jumlah tilang 281 Dengan jumlah teguran 1123 lembar Patroli rutin dilaksanakan sesuai dengan sprint patroli setiap bulannya Jadi kita melaksanakan kegiatan patroli rutin Tanda tangan oleh Kaselantas Di bawah naungan daripada Bapak Apores Untuk melaksanakan kegiatan patroli setiap harinya Dimana tilang sebanyak 65 lembar Dan teguran sebanyak 251 Kemudian pelaksanaan pengamanan Gatur lalin pagi dan sore Sesuai dengan sprint Tiap bulannya Tilang sebanyak 79 Teguran 214 Kemudian pengamanan pada hari libur Ataupun malam minggu Sesuai dengan sprint yang sudah kami keluarkan Sebanyak tilang Ada 61 lembar Dan teguran 209 lembar Dan yang terakhir adalah Pengamanan kegiatan masyarakat Sesuai sprint Tilang 75 lembar Dan teguran adalah 221 Jadi data pelanggaran dari Januari sampai September Adalah 574 lembar tilang Dan teguran sebanyak 3.527 lembar teguran Khusus kegiatan yang ditingkatkan Kenal pot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ramor Yang telah disesuaikan oleh pabrik Yaitu dah Pelaksanaan kegiatan yang ditingkatkan Dari tanggal bulan Januari sampai dengan September 2024 Yaitu tilang sebanyak 393 Jadi untuk teguran kita tidak ada Kita langsung melaksanakan kegiatan Tilang kepada yang bersangkutan Untuk memberikan efek jerat ke depannya nantinya Sebanyak 393 Dengan catatan Bagi pengendara sepeda motor maupun mobil Yang melakukan pelanggaran Yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik Dengan pasal 286 Juntuh pasal 106 ayat 3 Juntuh pasal 48 ayat 3 Berdasarkan Undang-Undang Lawu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Dapat rekan-rekan lihat di belakang kita Ini ada Ada sekitar Seratusan ya 126 motor Yang tidak sesuai dengan spesifikasi Tandar Berutama kenalpot Dan di dalam tersebut juga Di belakang ada beberapa Yang tidak dapat menunjukkan Surat-suratnya Administrasi bermotor Untuk persyaratan pengambilan barang bukti Yang sudah diamankan sebagai berikut Terutama kenalpot Yaitu yang pertama adalah Bersedia membuat pernyataan Untuk tidak kembali menggunakan kenalpot Tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Kedua Mengganti kenalpot Sesuai dengan spek aslinya Kampus pandar Dan bersedia menyerahkan kenalpot Yang tidak sesuai spesifikasi teknis Pada petugas Untuk dimusnahkan Tiga Melengkapi dokumen kendaraan Yang masih berlaku Atau pajak yang masih hidup Empat Melengkapi tenda Nomor kendaraan bermotor Sesuai dengan aslinya Plat nomornya Kelima Memiliki surat izin mengemudi Sesuai dengan kendaraannya Jadi apabila membawa motor Ya harus SIM C Mobil ya SIM A Secara otomatis Itu yang dapat kami sampaikan Terkait dengan kegiatan press release Terutama Sasaran utama kita Untuk di Pores Pasir Kami kemarin sudah menegaskan kepada Bapak Kasalantas Salah satu program prioritas kita adalah Menindak ataupun Menghilangkan Ataupun melenyapkan Kenalpot Brong Masyarakat di luar kasihan Banyak teguran juga Memberikan saran masukan kepada kita Secara otomatis itu menjadi dasar kita Untuk melakukan penindakan kepada Objek-objek motor yang tidak sesuai dengan standar Itu rakan-rakan Dari media Silahkan Ada yang mau tanya Saya Najib dari Kaltim POS Keberadaan kenalpot Brong Tidak terlepas dari dunia usaha Bengkel otomotif Cuma kan masih ditangkapin Tapi bengkel masih jual Nah ini gimana Jadi gini Kita dari unit di Kiasa Sudah memberikan himbauan yang pertama Himbauan kepada usaha Usaha lokal di sini Untuk tidak menjual kenalpot-kenalpot Brong Kemudian Kedepannya kita akan bekerja sama dengan unit reskrim Untuk melakukan kegiatan kerja sama dalam hal penindakan Yaitu pertama adalah uji emisi Kemudian kebisingan disibel Itu ada undang-undang daripada di reskrim tersebut Untuk kita masukkan ke dalam Pasal itu Untuk disampaikan kepada para usaha Gira usaha lokal Kemudian untuk terlepas daripada itu Bagi masyarakat mungkin ada adik muda yang Membeli secara online Kita tidak bisa Tidak bisa membatasi Jadi apabila nanti tertangkap di tangan Secara otomatis akan kita lakukan penindakan Seperti gitu Penyitaan aja Penyitaan aja Seperti gitu Ijin dan Saya Rami Tomi dari Baleanpapan Operasi yang panah pot Brong Apakah hanya ketika operasi aja Setiap hari Setiap hari Ini bukan operasi Jadi kegiatan rutin Kegiatan rutin ditingkatkan Jadi misalkan dari teman-teman Lalu lintas Melaksanakan gigitan Sampai dengan sore Kita tingkatkan malam hari Kita juga Menggunakan sistem hunting Terutama Hunting itu seperti ada kendaraan Yang dirasa dicurigai Mungkin menggunakan alkot Brong Tidak sesuai dengan spektifikasi Kita hentikan Kita pinggirkan Itu hunting Seperti gitu Untuk pemilik kendaraannya Andan Dari kalangan anak muda semua Atau ada memang hasil curian Begitu atau bagaimana Untuk masalah kendaraan yang dicurigai Sebagai kendaraan pidana Ataupun bodong Itu kita masih belum tahu Karena yang kita target utamanya Adalah kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi Untuk para penggunanya Rata-rata adalah Anak-anak muda Terutama kemarin kita tangkap juga Ada malah perempuan Yang menggunakan Kenal pot Brong Perempuan loh Bukan laki-laki Perempuan Mungkin mau cari ajang rotres Atau gimana Kita gak tahu Apasnya sama rompik kuning Silahkan Cukup Mungkin ke orang tua Anak-anak kan Kebanyakan Bahkan justru orang tua yang mendukung Mungkin Mungkin kalau Dari saya sendiri pribadi Orang tua itu tidak tahu Orang tua tidak tahu Tidak mungkin orang tua Sudah pasti tahu Kalau kenal pot Brong Tidak boleh Mereka beli sendiri Secara online Tanpa semangat Tanpa orang tua Langsung pasang Seperti gitu Jadi yang seperti yang Rekan-rekan melihat disitu Silahkan nanti diambil Shoot gambar Terutama kenal pot-nel pot Ada Kenal pot-nel pot Yang bisa dikatakan Tidak Tidak Murah Terpaksa kita harus hancurkan Kita mempunyai dasar disitu Untuk melakukan penindakan Oke terima kasih Dari rekan-rekan media Tetap berkoordinasi dengan kita Berkolaborasi Dengan telur lintas Dan terima kasih Dari jajaran Zebra Atas kegiatan ini Tetap ditingkatkan Jangan sampai putus Dan jangan sampai ada Komplen daripada masyarakat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh